ini kita berada di daerah sumber kembar ewat daerah sini ternyata kita menemukan sesuatu yang membuat kita penasaran ini batunya sangat berkabar batu ini tersebut sebagai batu yang menurut yang dipelajari di daerah kemudian ini adalah siswa orang-orang daerah sumber kembar gitu karena ditemukan barangkali kita menerima seberapa lebih unik lagi mungkin saya juga bisa saya bilang lagi ini tempatnya berada di arti ini adalah salah satu untuk oke ya mungkin sekian kalau memang saya ada salah saya mohon maaf lewat daerah sini ternyata kita menemukan sesuatu yang membuat kita penasaran ada sebuah batu ya ini ada sebuah batu ini batunya sangat unik menurut kabar-kabar batu ini disebut sebagai batu batu jarang ini sosok-sosok batunya coba kita lihat dari adanya biar kita kelihatan biar kelihatan seduanya nah ini seperti bongkan batu ya yang dipelajari dua kemudian sebuah 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 pohon-pohon ringan seperti ini mungkin ini juga disebut bunten mungkin ya oleh orang-orang dari sini yang ini kenapa begitu karena ditemukan beberapa-berapa apa ini batu-batu untuk sesagen seperti ini kendih ini ada cermin ya cermin oke ada juga ini ada minyak 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 wangi terus ada bukas cacat juga di sini ini dengan tekan cacat wangi coba kita berputar-putar lepas ini kadangkali kita menemukan sesuatu yang lebih unik lagi memang unik ya ini seperti pohonnya seperti habis potong aneh gitu kelihatannya dilihat dari jauh ya lokasinya mungkin kalau malam dia akan menyeramkan seperti ini beberapa dari akar-akan kalau masalah sejarah atau apa mungkin saya tidak bisa menjelaskan karena saya juga butuh-butuh apa ya butuh 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 apa ya butuh butuh pengetahuan yang lebih luas lagi mungkin atau mungkin butuh tanya-tanya kepada markas kita biar nanti tidak ada kegeliruan kita kita lihat ini oh disini ternyata kalau dilihat-lihat ada tiga batu mungkin jadi satu mungkin dari dalamnya kita tidak tidak tahu ini batu pertama kemudian 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 kita coba kita mau lanjut ya kita ini bergam dari atas kalau masalah masalah aura ya ada memang ada aura-aura yang ada dari sini cuma saya lebih memilih untuk mengabaikan tempatnya oke konco-konco saya ulangi lagi ini tempatnya berada di desa sumber kembar ya kedematan pacet kabupaten Mojokerto gak bisa diragukan lagi ya Mojokerto memang sebuah kota yang penuh banyak misteri secara sejarah terakhirnya sebuah kerajaan yang sangat fenomenal yang sangat mempunyai arti dalam negeri ini di rumah sebaik terakhir makanya misalnya Mojokerto disebut sebagai tesebu dari semuanya dan paling tua ini adalah salah satu untuk entah dulu sejarahnya seperti apa saya kurang tahu menahu selalunya saya tahu mungkin pengetahuan saya kurang banyak makanya saya gak berani bilang untuk bisa salah tanggap atau salah maaf ya terus katanya apa terus waktu dulu pernah saya tanya-tanya disini ini yang terakhir itu akan mulai sebuah cerita mungkin lain kali kita buka karena kalau sekarang belum bisa kayaknya waktunya juga mepet ya disana itu gunung kan nah itu ini gunung gunung kansir namanya punya punya cerita dan cerita itu kayaknya lumayan lumayan bagus untuk diunggap tapi suatu saat nanti ya seolah kalau memang yang yang kita akan oke lanjut kita lihat-lihat kita pelajari seperti ini kalau kalau dilihat-lihat mungkin ya bohon ini belum seperti itu itu ternyata ini ada pekas semen di sini guys semen atau apa ya bukan ya semen di sini mungkin ada ular yang di sini mungkin ada ularnya besar ya mungkin lihat sisipnya itu besar mungkin ada yang main-main ya di sini ya oke ya mungkin berikut sekian aja kalau memang butuh penjelasan lebih lanjut kalian datang sini bisa mengumpulkan warga setempat dan bisa tanya-tanya masalah tentang watu jaran lokasinya di daerah Sumber-kembar aja kalau mau tahu jalannya kalian bisa pergi ke arah rumah sakit Sumber kagaya biasa jalan pisir ke kanan ke kanan-kanan oke mungkin mungkin saja yang bisa saya ungkapkan kurang lebihnya kalau memang saya ada salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya oke selamat menikmati